Selamat pagi anak-anak, salam sehat semua. Semoga kalian semua di rumah tetap sehat dan semangat. Wilu Jeng Enjin Baruda, Wilu Jeng Patepangdei Sarang Ibu Hini, Bina Pangajaran Bahasa Sunda. Bagaimana kabarmu sekalian? Semoga kalian dapat dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun di dalam situasi seperti ini. Salam Anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang ngelemeskan kecap. Apa artinya? Kita akan bersama-sama melihat bagaimana kata-kata ada yang biasa atau loma, ada juga yang halus atau lemes. Anak-anak, dalam pelajaran Bahasa Sunda, itu ada yang disebut dengan tingkatan. Kalau kalian berbicara kepada teman, tentu saja berbeda ketika kamu berbicara kepada saya atau kamu berbicara kepada orang tuamu, kepala sekolah, guru, nah itu agak berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan tingkatan. Nanti dalam pelajaran hari ini kita akan melihat. Mari kita ikuti. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang anggota tubuh. Nah, dalam anggota tubuh juga ada tingkatan bahasanya. Jadi, kalau kalian berbicara kepada teman dalam bahasa Sunda, itu berbeda. Kalian berbicara kepada mu Yeni, kepada kepala sekolah, kepada mama atau papamu, itu berbeda. Itu yang disebut dengan tingkatan bahasa. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana tingkatan berbahasa di dalam bahasa Sunda dengan anggota tubuh. Jadi, kita akan mempelajari beberapa nama-nama anggota tubuh dalam tingkatan berbahasa. Untuk bahasa yang kasar, itu disebut lomak. Untuk yang halus, disebut dengan bahasa lemes. Mari kita ikuti. Nah, anak-anak, untuk memudahkan, kita hanya ambil beberapa bagian saja. Misalnya, dalam wajah, dalam kepala, itu ada ragun, ada mata, ada telinga, ada hidu, ada bibir, ada gigi. Nah, untuk yang badan, ada lengah, dan ada kaki. Kita lihat dalam bahasa Sunda. Anak-anak, mari kita ikuti satu persatu nama anggota tubuh kita. Seperti yang tadi sudah disebutkan. Pertama, itu bagian wajah, ada yang disebut rambut. Bahasa kasarnya atau bahasa romaknya disebut buhuk. Kalau lemes, rambut. Jadi, sama dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, itu wajah kita. Kepala ini disebutnya sirah. Kalau bahasa lemesnya adalah mastaka. Jadi, kalau kamu nanti datang kepada buhuk ini. Bu, aduh, penting mastaka ke gereng, gitu ya. Tendaman mastakana, disakit kepalanya, gitu ya. Tapi, kalau kamu ngomong dengan temen, yaudah, pakai kata silah, memang itu. Kemudian, yang ketiga, celi. Celi adalah telinga. Dalam bahasa lemesnya disebut cepil. Cepil adalah telinga dalam bahasa lemes. Jadi, celi, cepil, artinya telinga. Nah, kita yang selanjutnya adalah iru. Iru itu hidu. Bahasa lemesnya panambu. Panambu. Nah, ini yang kelima ini panon. Bahasa lemesnya soca. Jadi, kalau kalian ketemu, mana kaca panona, gitu ya. Tapi, kalau ke muyemi, gak bisa ngomong gitu. Mana kaca soca, nah, gitu. Ya, itu dalam tingkatan berbahasa. Kemudian, ada lengen. Lengen, itu tangan. Lengen, dalam bahasa lemesnya disebut panangan. Nah, kemudian, yang berikutnya adalah nabi. Bahasa yang romanya disebut suku. Sedangkan, kalau yang bahasa lemesnya disebut sampe. Untuk, artinya gigi. Bahasa rumahnya untu, bahasa lemesnya wahos. Tedamang wahos. Gigi, ini arti muncul tedamang wahos. Kalau ke teman, kamu bilang, pura, ger, ger, gering, untu. Saya lagi sakit gigi. Tapi, kalau begini, kalian mengatakannya. Abi, muncul, tedamang wahos. Kemudian, berikutnya adalah jari. Ya, jari. Mana jari kalian? Coba tunjukkan. Dalam bahasa sumbanya, bahasa lamo, ramo. Sedangkan yang halus, rema. Jangan terbalik ya. Kemudian, yang terakhir kita pelajari, dago. Dago itu, kalau bahasa lamo-nya, gado. Bukan gado-gado, gado seharus saja. Tetapi, bahasa lamo-nya disebut angket. Bisa bacanya? U-nya tidak dibaca. Angket. Artinya, dago. Anak-anak, lihat gambarnya. Ini adalah telinga. Bahasa lamo-nya ceri. Bahasa halus-nya atau mes-nya cepil. Berikutnya, kita lihat. Ini adalah gambar hidu. Bahasa. Kasar atau lamo disebut hiru. Bahasa lemesnya disebut panamu. Perhatikan baik-baik, ini gambar mata. Dalam bahasa surga, disebut panon. Bahasa lemesnya, so-ca. Berikutnya, ini adalah gambar gigi. Dalam bahasa surga, bahasa lamo disebut putu. Bahasa lemesnya disebut wawos. Dan ini, ini adalah gambar bibir. Dalam bahasa surga, bibir disebut biwir. Bahasa lemesnya disebut lambeng. Anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Kalian paham bukan? Apa nama-nama anggota tubuh kita dalam bahasa surga? Dan bagaimana cara pengucapannya kepada orang tua ataupun kepada teman? Semoga pelajaran hari ini berguna atau bermanfaat Bahasa lemesnya bagi kalian. Satu luhut. Sampai jumpa lagi minggu depan.